Riset badan pangan dunia mencatat setiap orang di Indonesia berpotensi membuang rata-rata 300 kg makanan dalam setahun. Sebagian produk Indonesia tidak merasa bersalah membuang sisa makanannya di tempat sampah. Tanpa kita sadari, seringkali kita menyisakan makanan. Kita mengambil berlebihan dan tidak mau menghabiskan dengan alasan sudah kenyang. Menurut badan pangan dunia, Indonesia merupakan negara kedua terbesar di dunia setelah Arab Saudi yang menghasilkan sampah makanan. Jika dirata-rata setiap orang di Indonesia bisa membuang 300 kg makanan setiap tahun. Tapi sadarkah? Di luar sana masih banyak orang yang kelaparan. Makan-makan untuk sehari saja masih sangat sulit. Buat kita makan tiga kali sehari mungkin hal biasa. Tapi untuk mereka, makan satu kali sehari saja sudah sangat senang. Sedangkan anak-anak butuh gisi untuk pertumbuhannya. Dengan hadirnya PDL Learning di desa ini, sepulang sekolah anak-anak mendapatkan makanan tampan bergisi. Seperti susu, biskuit, atau sepiring kacang hijau. Dengan begitu anak-anak semakin bersemangat untuk belajar. Tapi karena adanya pandemi COVID-19, kegiatan di sekolah pun diliburkan. Anak-anak harus belajar dari rumah ke rumah, sehingga pemberian feeding digantikan dengan pembagian beras kepada setiap keluarga. Karena di masa pandemi ini, orang tua murid susah untuk mendapatkan penghasilan. Ditambah lagi, dengan mesin hujan yang membuat mereka tidak bisa menderes karet, di mana itu merupakan sumber utama penghasilan mereka. Terima kasih kepada para donatur. yang telah setia mendukung program feeding bagi anak-anak yang ada di Lolo Moyo Samiri, Nia Selatan. Kalau bukan kita yang membantu mereka, siapa lagi? Helping people live a better life.